Intro 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 Din Syamsuddin dan Amin Rais Sebut saja kedua sahabat ini adalah Din dan Min Kedua orang ini memiliki kesamaan dalam jiwa dan spirit Sama-sama pernah menjadi ketua sebuah ormas agama yang cukup besar Mereka ini ibarat pinang di belah dua Kedua orang ini sama-sama menjadi oposisi bagi pemerintahan saat ini Kedua orang yang besar di era orde baru ini memiliki spirit yang sama dalam pandangan mereka Mengkritik Joko Widodo yang merupakan simbol bangsa Indonesia Dengan bermodalkan pernah menjadi pemimpin besar sebuah ormas agama Din dan Min ini sepertinya merasa diri sudah paling penting dan memiliki banyak pengikutnya Senior dari Din adalah Min Min menjadi inspirasi bagi Din dalam berpolitik Latar belakang politik mereka sama-sama moncer Pernah besar diranah keagamaan, juga pernah besar diranah berpolitikan Min mendirikan sebuah partai yang mahir dalam proses lempar-lempar kursi Yakni partai amanat nasional dan menjadi ketua umum sejak tahun 1999 hingga 2005 Ia pun dalam perpolitikannya moncer Moncer gagal ya maksudnya Bayangkan saja, suara Pan di tahun 1999 gak sampai 100% Bahkan sebelum Gus Dur menyemati dirinya gelar gelandang politik Dia sudah menggelandang saat Pan baru muncul Sampai sekarang Pan gak pernah besar Orang-orang di dalamnya juga ya Kalau mau dikata paling keren ya Bu Sutrisno Bahir saja Tapi namanya juga gak gede-gede banget Gak segede SBY Apa iya? Ya mikir sendirilah Yang pasti karir politik Amin Rais bisa dikatakan cukup senior Sejak tahun 1998 Dia bermain politik Sampai sekarang 2020 Sudah 22 tahun lebih namanya masih dikenal Dikenal Busuk Baru tahun lalu Kerusuhan Mei 2009 pun Dia pernah menghasut dan memprovokasi masyarakat Sambil pegang selosong-kosong peluru dari polisi Sambil berkoar-koar dan menjerit-jerit Bahwa polisi gak beda sama PKI Iya Bermodelkan nama besarnya di tahun 1998 Doi berpikir tidak akan ditangkap Dan faktanya begitu Dia bebas melenggang kangkung saja Sambil keluar-koar menebar provokasi kebencian Terhadap pemerintahan Republik Indonesia Dan sosok Min inilah yang menjadi inspirasi Sepertinya bagi Din Samsudin Sama-sama punya latar belakang agama dan politik yang sama Pria asal Sumbawa ini pernah memimpin Muhammadiyah MUI hingga Forum Perdamaian Dunia Mantap banget kan? Berbeda sekitar 14 tahun dengan Min Sosok Din ini terlihat lebih mantap dalam menjajaki karirnya Meski dia lebih muda Din ini masuk politik di tahun 1993 Sebagai Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan DPP Golkar Wah mantap banget kan? Partainya Soeharto, Cendana Jadi kalau dilihat Din ini gak suka Jokowi Ya ada cerita-cerita di baliknya 1993 dia ada di Golkar Bersama dengan keluarga Cendana Yang saat ini gak punya nama lagi di era Jokowi Berbeda dengan Amamin Din ini lebih terlihat toleran Dia dianggap sebagai sosok pluralis Tapi sayangnya Setiap statement dan ucapannya sangat politis belakangan ini Seringkali kritis terhadap pemerintah Bahkan baru-baru ini Dia menjadi pemateri dalam sebuah diskusi Yang membahas tentang pemaksudan Jokowi Ketimbang memacukan Jokowi Dalam acara yang bertemakan Menyoal kebebasan berpendapat Dan konstitusionalis pemaksudan presiden Di era pandemi COVID-19 Din pun meracau tak karuan Mengatakan bahwa pemimpin bangsa ini Belakangan tak berbeda jauh dengan kondisi represif Hingga cenderung diktaktor Tanpa adanya data yang kuat Din yang merupakan ketua dengan pertimbangan MOI Pusat Meracau hal tak karuan seperti itu Makanya kita katakan di awal Din dan Min ini memiliki kemiripan satu sama lain Mereka mengakhiri hari tuanya dengan cara yang seperti gak terhormat Kalau melihat pemerintahan saat ini ngawur Kenapa Din gak berikan kritik? Malah ada api dalam sekam yang membakar secara terus menerus dan membuat gaduh Kalau Din pintar Dia harusnya bisa membuat seminar untuk memberikan masukan kepada pemerintah Din dan Min ini sama-sama memiliki hari depan yang bisa tertebak Penuh dengan peraduga dan ketidaksukaan yang membawa mereka pada imunitas tubuh yang semakin melemah Bukannya semakin tua, semakin bijak Mereka sama-sama semakin tua, semakin merasa pintar Dan yang lain macam bodoh saja Padahal yang terjadi adalah sebaliknya Bagaimana menurut Anda?